Egi Maulana Fikri berhasil mencatatkan debut di klub barunya FK Senika. Egi mendapat menit bermain ketika FK Senika menjamu tamunya FK Pohroni di Fortuna Liga Slovakia Sabtu 11 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Memulai pertandingan dari bangku cadangan, Egi baru dimasukkan pelatih Pafel di babak kedua pada menit ke-76. Saat Egi masuk ke lapangan skor pertandingan FK Senika versus FK Pohroni masih dalam keadaan kosong-kosong. FK Pohroni yang berstatus tim tamu tampil cukup bagus dengan lebih banyak muasei bola. Beberapa kali FK Pohroni juga sempat mendapatkan peluang emas yang membahayakan gawang FK Senika. Namun, lini belakang tuan rumah yang tampil solid masih bisa menggagalkan peluang dari tim tamu. Di 15 menit terakhir pertandingan, FK Senika tampil lebih menyerang untuk mencari gol kemenangan. Hanya mereka pun membuahkan hasil pada menit ke-76. Berawal dari serangan balik cepat, Egi berhasil mendapatkan ruang di sisi kanan pertahanan FK Pohroni. Egi kemudian mengirimkan umpan silang cantik ke kotak penalti yang berhasil disontek Sukisa Elvis Masike untuk membawa FK Senika unggul 1-0 atas FK Pohroni. Beberapa menit berselang, Egi giliran mendapatkan peluang namun sayang tendangannya masih bisa diblok oleh pemain belakang FK Pohroni. Di sisi waktu pertandingan tak ada lagi gol yang tercipta oleh kedua tim, laga pun berhasil dimenangkan FK Senika dengan skor 1-0. Torehan satu asis Egi dalam laga ini menjadi awal yang baik bagi karirnya di FK Senika setelah pindah dari Lesia Gedangs.